Pemisah Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi mengunjungi Indonesia hingga tanggal 11 Oktober. Dalam agenda kunjungannya, Imam Besar Masjid Nabawi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Agama, dan sejumlah Ormas Islam. Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi, tiba di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam kemarin. Kedatangan Imam Besar Masjid Nabawi ini disambut langsung oleh Duta Besar Arab Saudi, Faisal Abdullah, dan Dirjen bin Mas Islam Kemenak, Kamarudin Amin. Setibanya di gedung VVIP, Syekh Ahmad sempat bercengkrama dan dijamu terlebih dahulu di ruang transit. Kemudian rombongan Syekh Ahmad langsung bertolak menggunakan kendaraan yang lengkap dengan bendera kebesaran di bagian depan. Syekh Ahmad dijadwalkan mengunjungi tanah air selama beberapa hari ke depan. Dirjen Bimas Islam Kemenak, Kamarudin Amin mengatakan, selama kunjungannya Imam Besar Masjid Nabawi bakal berkunjung ke sejumlah tempat, mulai dari Kementerian Agama, Istana Wakil Presiden, dan juga mengunjungi berbagai organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kamarudin mengatakan kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi ini merupakan bentuk silaturahmi dan hubungan erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Jadi ini sebagai bentuk silaturahim dan kerjasama yang sangat erat antara pemerintah Indonesia tentunya dengan Saudi Arabia ya, juga ada keterkaitan emosional pastinya sebagai Imam Masjid Nabawi, ya masjid kedua umat Islam, ya saya kira kita sama-sama hormati, kita sama-sama doakan agar kunjungan beliau ke sini insya Allah membawa manfaat, membawa barokah untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.